Nah, kalau melewati jalan tol, itu saya teringat dengan program nasional Dimana yang tahun kemarin itu saya pernah buat video Dengan adanya akan dibangunya tol dari Ngawi menuju Surabaya Tetapi via Bujonegoro, Tuba, Lamongan, Gresik Nah, dari Gresik nanti sudah disambung tol lagi yang jurusan ke Bomas, Surabaya Ini pantauan di dalam kota Modukerto Masih aman-aman saja dan tidak terlalu begitu ada pergerakan lalu lintas yang signifikan Nah, tol yang ada di kota Modukerto ini masuknya dari gerbang tol Penompo ya teman-teman Gerbang tol Penompo ini berada di desa Penompo juga Ini kita sekarang masuk di gerbang tol Waruguno Jadi, kalau kalian dari Modukerto via tol Itu pasti yang pertama adalah Palopo, yang kemudian yang kedua ini adalah Waruguno Dan nanti kita akan turun di pintu tol Sahari, Surabaya Karena tujuan kita nanti akan ada di situ Itu Line Cruiser, Line Cruiser yang model lama ini mobil ini Nah, ini Plat B Saya coba kejar Mobil ini 4x4 kalau tidak salah Oh, iya kan 4x4 mobil ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video Vlog pada kali ini Saya ingin melintasi tol dari kota Modukerto menuju ke Surabaya Pada hari Ramadhan ini Dapat 24 Coba nanti pantauan dari kami ini ya Untuk lalu lintas Pada hari Ramadhan yang 24 ini Bagaimana lalu lintasnya Sekarang ini saya berada di kota Modukerto Dapatnya di jalan Kejamada Melintasi di depan kantor wali kota Modukerto Kemudian kantor DPRD kota Matya Modukerto Dan nanti di depan perempatan ini Kita akan memasuki jalan Punala Dimana jalan Punala ini adalah akses untuk menuju jalan tol Modukerto Surabaya Dari perjalanan Modukerto Surabaya itu Mungkin berkisar antara 1 jam sampai 1 jam setengah Itu via tol Tapi kalau via non tol ya mungkin sampai 2-3 jam Itu teman-teman Jadi ini perempatan Punala Antara Gajah Mada dan Punala Kita belok kanan Api lampu merah Tutus jenak Dan Lebih dekat dari sini mungkin Karena tol ini menghubungkan Tol Surabaya Jakarta Jadi Ini tol Sangat Rame sekali Karena antar kota antar provinsi Itu teman-teman Jadi seperti inilah kondisi di Indonesia Di saat lampu merah Motor-motor itu mencari celah Untuk bisa melewati Dan Harap maklum saja Karena mereka juga motor kecil Kalau motor besar ya nggak mungkin Gitu guys Sekarang sudah lampu hijau Mari kita Melewati jalan Punala Jalan Punala ini baru Baru saja dilakukan perbaikan Yang Yang Ya ada Dua lah Jadi dibuat sistem bypass Seperti ini Dulu lebarnya Cuman sekian Sekarang Yang sana Itu jalan Punala itu Kali Terus akhirnya Disulap Mulai wali kota menjadi jalan Di bawahnya itu Saluran air Di atasnya ada aspal Memang padat sekali Jalan ini Jalan Punala ini Sebelum dibangun Akhirnya menjadi prioritas Program kerja wali kota Untuk dilakukan pelebaran jalan Di tahun 2022 kemarin Sehingga berawal Dari 23 Itu sudah Dibuka untuk umum Memang tidak panjang jalan ini Menghubungan dengan jalan Surabaya Mojokerto Eh Surabaya Trawulan Jalan Surabaya Trawulan itu Aksesnya dilewati Banyakan truk besar Perempatan besar Ini jalan Punala Perempatan Pasar Burung Teman-teman Ini pantauan di Dalam kota Mojokerto Masih Aman-aman saja Dan Tidak Terlalu Begitu Ada Pergerakan lalu lintas Yang signifikan Memang lagi puasa Siang hari Banyakan orang Obah keluar Palingnya di rumah Keluar-keluar Nanti sore Ada yang cari makanan Jual tampan Jual tampan Eh ini ya Jual tampan Itu Nanti kita ketemu Di pintu Jalan tol Surabaya Mojokerto Surabaya Terus ikuti Berjalan Visi saya Dan jangan lupa Dukung channel ini Akan Agar semakin Berkembang Ya teman-teman Saya sekarang berada Di lampu merah Jalan Surabaya Terwulan Dan seperti yang Saya bilang tadi Bahwa di jalan raya ini Kebanyakan Lalu lintasnya Itu dilalui oleh Kendaraan-kendaraan Sudah berat Maka dari itu Kalau lewat Sini Itu Mending Kalau ada jalan alternatif Lewat jalan alternatif Karena Nanti Di Atau Berdekatan dengan Perempatan Apa itu Berdekatan Mojokerto Yang Sana Selatan itu Pasti mancet Karena di lampu merahnya Seperti yang kalian Lihat teman-teman Ini Di jalan Terwulan Surabaya Kalau ada lampu merahnya Masih mati Nah Kita Berada di Dekat Pintu tol Dan nanti ini jalan Dipisahkan Dipisahkan ada dua cabang Atau dua jalur Jalur yang sebelah kanan Nanti Lurus Itu Ke Surabaya Tapi Nontol Atau Tidak melewati jalan tol Tapi kalau yang Belok kiri Itu nanti Kita melewati Jalan tol Rata-rata Kalau yang Mobil berbadi Belok kiri Kalau mobil Umum Bis Bis itu kadang ada yang Belok kiri Ada yang Lurus Nah Di depan ini Itu adalah Pintu gerbang Masuk kota Mojokerto Nah di depan ini Itu selamat jalan Kan jatim Jadi kita ke kiri Itu juga ke arah kota Yang tadi tembusnya Di jalan Empunala Tadi Yang dua Bypass Kenapa berhenti Kan masih hijau Nah Seperti inilah Kerutanya Kalau disini Itu Truk-truk besar Jadi kadang Malesnya itu Kalau lewat sini Berada di tengah-tengah Di antara Mobil besar Itu Truk-truk ini Gak tau pada kemana Cuman Ini nanti Truk akan berhenti Atau Melewati Sini Melewati jalan Raya umumnya Itu mungkin H-3 Karena mereka sekarang Dikejar target Akhirnya pada keluar Semuanya Yang kita melewati Jembatan Di Kali Berantas Atau Sungai Berantas Sungai Berantas ini Dari Kediri Melewati Jombang Mojokerto Nanti Pandaan Kita ngiri Ini teman-teman Jadi yang lurus itu Itu ke arah Surabaya juga Cuman Kebanyakan Mobil umum Lewat sana Yang kiri ini tol Tol ini Arah Ke Surabaya Kalau ke timur Kalau ke barat Bisa Kertas Sono Jombang Kediri Ngawi Tulung Agung Solo Dan sebagainya Sampai nanti kita ke Pintu tol ya teman-teman Nanti ke Setelah pintu tol Saya akan memakai Fitur yang ada di kamera ini Yaitu pakai Apa itu Yang Cepat itu Nanti sebentar Saya akan Memantau Kondisi lalu lintas Yang ada di tol ini Karena ini Baru masuk Pintu tol Jadi belum ada Tanda-tanda keramaian Nah Tol yang ada di kota Mojokerto ini Masuknya dari Gerbang tol Penompo ya teman-teman Gerbang tol Penompo ini Berada di desa Penompo juga Oke Nah setelah kalian itu Melewati pintu tol Itu kalian nanti akan Dihadapkan oleh Dua jalur Jalur yang pertama Menuju ke arah Jombang Jalur yang kedua Lurus Itu kita diarahkan ke Krian Driojo Dan Surabaya Kita lurus aja teman-teman Nah Kalau melewati jalan tol Itu saya teringat Dengan Program nasional Di mana yang tahun kemarin itu Saya pernah buat video Dengan adanya Akan dibangunnya tol Dari Ngawi Menuju Surabaya Tapi via Bujonegoro Tuban Lamongan Gresik Nah dari Gresik Nanti sudah disambung Tol lagi Yang Jurusan kebumas Surabaya Nah Itu entah kapan Direalisasi teman-teman Rencana pembangunan tol Dari Ngawi Bujonegoro Tuban Lamongan Gresik Karena sampai sekarang Belum ada Tanda-tanda Dan kemarin itu Untuk Pemerintah Kabupaten Bujonegoro Sempat mengumpulkan Kepala desa Kepala desa Yang Lahannya Atau tanahnya itu Dilintasi oleh Rencana pembangunan Tol tersebut Kebanyakan Yang dipergunakan Untuk Lahan Pembangunan Tol itu Adalah Lahan Solo Valley Solo Valley itu Adalah lahan Punyanya Pemerintah Jadi Mungkin saja Kalau melihat Solo Valley itu Pemerintah Tidak usah Mengganti Rugi Atas tanah Yang akan Dipergunakan Karena Status tanah tersebut Adalah Tak Anah Negara Atau TN Disebut dengan TN Solo Valley itu Adalah Lahan Tanah Yang dilintasi Oleh Anak Sungai Anak Sungai Jadi itu Seperti Kali Kecil Gitu ya Kali kecil Cuman Itu Dikelola oleh BBWS Balai Besar Rumahan Solo Atau yang menaungi Di bidang pengairan Sepanjang Bujonegoro Itu Bujonegoro Lamungan Gresik Nanti urusan Gresik Bagaimana Saya gak tahu Yang penting Untuk Bujonegoro Itu yang dipergunakan Adalah Lahan Solo Valley Kemarin Saya sudah Mengambil Video drone Dan sebagainya Tapi Di tahun 2023 Ini Belum Ada Tanda-tanda Akan Akan Adanya Survei lapangan Dan sebagainya Secara teknis Saya belum pernah Mendengar kabar Dan di media-media Seperti Radar Bujonegoro Jawa Post Itu juga Masih Belum ada Kabar Yang Mempublikasikan Rencana tersebut Entah kapan Kita tunggu saja Saya merasakan Seperti ini Kalau ini ada Di Bujonegoro Sampai dengan Surabaya Maka perjalanan Itu akan Sangat Efisien Sekali Dan efektif Yang biasanya Ditemukan Dengan Paling lama 3 jam Nanti Juga Sama halnya Melakukan perjalanan Dari Mojokurto Menuju Surabaya Satu jam Paling banyak Satu jam setengah Sudah selesai Tol Ngawi Bojonegoro Lamongan Gersik Surabaya Kapan dibangun Tunggu saatnya Terus Nantikan video saya berikutnya Jangan lupa Pantau video Saya Untuk selalu Saya berkembang Dengan cara Like Dan Subscribe Dari Tol Surabaya Kita Lanjut Menuju Ke Surabaya Nah ini teman-teman Ini adalah pintu Tol yang kedua Setelah tadi Kita masuk Di gerbang Tol Palopo Jadi kita sekarang Masuk di gerbang Tol Waru Gunung Jadi kalau kalian Dari Jadi kalau kalian dari Masukerto Di atol Itu pasti Yang pertama adalah Palopo Yang kemudian Yang kedua ini adalah Waru Buna Dan nanti kita akan Turun di Pintu tol Sahari Surabaya Karena tujuan kita Nanti akan ada Disitu Yang kedua Yang kedua Sif Kita 39 ya Jadi untuk Palopo Watukgunung ini Rp39.000 Teman-teman Itu line cruiser Line cruiser yang model lama Ini mobil ini Plot B Saya coba kejar Mobil ini 4x4 Kalau gak salah Oh iya kan 4x4 Mobil ini Bagus banget Jadi Pasti dicari Atau diburu Orang-orang Collector Kita coba Mengiri Nanti Saya coba akan Membuntuti Karena saya berada Di jalur kanan Jalur kanan Biar Yang menyalip Saja Jalur kanan 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 Nah dia sudah nyalim rupanya Jadi nanti mobil ini saya akan browsing Lane Cruiser tahun berapa Jelas mobil ini sampai dengan Saat ini masih hidup Empat kali empat ini adalah Cikal bakal Toyota Land Cruiser Toyota Fortuner Dan generasinya Termasuk juga Lexus Termasuk juga mobil Lexus itu juga Sama seperti ini Kita mengambil jalur kiri Ke arah Surabaya Gresik Pasurwan Kalau yang lurus sana waru menanggal Bandara Juanda Terus banyak lagi kesana Ke mana itu Kuasa Tunjungan Ini pintu tol yang ketiga Kirpan tol waru Sektor walu itu Terkenal dengan bundarannya Yang di depan ini adalah Maksud Namira Terima kasih Terima kasih ini kita masuk di pintu tol waru teman-teman jadi di waru itu memang sangat padat sekali ya rata-rata seperti inilah karena disini adalah kota industri waru itu maka luar maksudnya juga pintu apa itu mobil besar-besar itu adalah masjid akbar hotel lamira kalau di jalan tol itu kelihatan diperiahkan sama armada mantan nah buat kamu juga yang ingin ikutan kirim salam masih dikelar di whatsapp saya masih buka 0816114 014 kita mas fasilitasi spasi kirim salamnya untuk siapa besar seperti apa dan kegiatan yang menurut dia maket teman-teman selamat menikmati